Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya mau menunjukkan telur dari nyamuk jadi nyamuk itu sebelum anaknya jadi jentik nyamuk pertama-tama mereka itu bertelur ya di tempat atau yang air yang agak bau kayak ini ini gak sengaja biasanya bukan sengaja buat nyamuknya bertelur disini tapi nyamuknya bertelur sendiri ya bukan keinginan saya gitu jadi ini tempat atau wadah saya menyimpan cacing sutra biasanya suka ada ini telur nyamuk telur nyamuk ini sebenarnya bisa kita gunakan atau bisa kita kasih ke apa burayak ikan cupang jadi kita taruh aja di lubukan burayak ikan cupang tapi yang udah agak gedean sekitar dua mingguan lah kalau yang masih kecil takutnya malah ganggu nanti jentik nyamuknya ganggu kita taruh di tempat burayak lalu sekitar sehari atau dua hari ini netas langsung dimakan sama burayak ikan cupang eh telur tentunya sih jentik nyamuk yang baru netasnya itu langsung dimakan ya kita langsung aja masukin ke sini ini kadang-kadang telurnya juga langsung dimakan lebih biasanya kalau udah netas baru pakai itu suka sama jentik nyamuknya jadi seperti itulah kita bisa menggunakannya benda-benda bukan benda telur nyamuk telur nyamuk buat makan burayak ikan cupang caranya seperti itu nah di tempat kayak gini ada tuh telur nyamuk jadi mengembang mengepung di permukaan air kayak gini ya kalau takut sama nyamuk sih dibuangin aja juga gak apa-apa tapi kan sekarang ini merawat ikan cupang jadi kita kasihin aja ke ikan cupang dan Insyaallah ya gak bakalan sampai jadi nyamuk baru netas juga kita langsung dimakan sama ikan cupang oke kita lihat cendelasnya kalau bukan wabarakatuh